Di alam semesta yang luas, hujan darah turun. Wajah Lin Suan dan yang lainnya berubah. Mereka bisa merasakan aura kuat mendekati mereka dengan cepat. Itu tir, ayo berangkat. Mereka segera pergi. Pada saat ini, Lin Suan menggunakan guci pemakan surga untuk membungkus separuh tubuh katak dan membawanya pergi. Ini adalah mayat seorang tir. Mayat itu berisi kekuatan tak terbatas. Dia pasti tidak akan menyerahkannya. Setelah melakukan ini, dia merobek kekosongan itu dan pergi. Pada saat berikutnya, sehelai bulu putih jatuh dari langit, menghancurkan langit dan bumi. Tirk bayu turun. Dia meraum dengan marah, sialan, siapa itu? Siapa ini? Apakah benar-benar mati? Dia menggunakan jiwa tingkat kaisarnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa setengah dari katak itu benar-benar terbunuh. Seorang tir setengah langkah mati begitu saja. Dia merasa rambutnya berdiri tegak. Keberadaan mengerikan macam apa yang tersembunyi di alam semesta ini? Aura ini milik Tirk bayu. Seperti yang diharapkan dari sosok setingkat kaisar. Jiwanya begitu kuat sehingga dia bisa merasakan banyak aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia juga merasakan aura tiga semut kecil. Tiga kaisar kuasi ada di sini. Tidak mungkin. Ketiga kuasa kaisar ini bahkan tidak bisa menembus pertahanan seorang Tirk. Bagaimana mereka bisa muncul di tempat ini? Terserahlah, mereka pasti tahu sesuatu. Aku akan menangkap mereka dan mencari jiwa mereka. Mata Tirk bayu bersinar terang. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah lukisan muncul di depannya. Kemudian, ia menyuntikkan aura keempat orang yang dikumpulkannya ke dalam lukisan tersebut. Pada saat berikutnya, lukisan itu menutupi langit dan bumi, menutupi seluruh alam semesta. Dari lukisan itu, muncul empat sosok. Mereka adalah Lin Suan, Naga Merah, Putih Kecil, dan Katak. Di alam semesta, Wu Zhe menatap langit lagi. Apa yang terjadi? Dari mana lukisan ini berasal? Suara dingin Tirk bayu terdengar. Siapapun yang menangkap keempat orang ini akan diajari Tirk mistik. Ledakan. Berita ini bagaikan guntur yang menggelegar di alam semesta. Banyak orang menjadi gila, mata mereka memerah. Kemampuan ilahi seorang Kaisar Agung adalah seni tertinggi. Mereka semua memikirkannya, terutama para kuasa Kaisar. Mereka semua bersiap untuk mengambil tindakan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Namun, masih ada beberapa orang yang tercengang. Misalnya, mereka yang berasal dari ras iblis. Mereka berseru, ini Lin Gongzi. Bagaimana Lin Gongzi bisa menyinggung seorang Kaisar Agung? Orang-orang dari klan Naga juga berseru, Dewa Naga, itu Dewa Naga. Dia masih hidup, hebat sekali. Hubungan mereka dengan Lin Xuan rumit. Di satu sisi, mereka harus seperti Long Xiao Tian, saling bermusuhan. Namun, Lin Xuan telah menyelamatkan mereka. Mereka berutang budi kepada seorang ahli kuno dari ras Naga. Karena itu, mereka tidak ingin dia mati. Sekarang setelah dia melihat Lin Xuan dan yang lainnya lagi, dia tentu saja senang. Namun, mereka segera menjadi khawatir lagi. Lin Xuan telah menyinggung seorang Kaisar Agung. Situasinya tidak baik. Orang ini benar-benar seperti roh yang masih hidup. Dia masih belum mati bahkan setelah semua ini. Long Yu mendengus dingin. Long Xiao Tian juga sama. Dia menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Mungkinkah anak ini ada hubungannya dengan jatuhnya Kaisar Agung? Ayah kekaisaran, apa yang terjadi? Sembilan pangeran juga datang ke sisi Kaisar Xia untuk bertanya. Karena semua yang terjadi sebelumnya sungguh terlalu aneh. Alis Kaisar Xia berkerut erat. Anak ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan jatuhnya Kaisar Agung sebelumnya. Pangeran ke-9 berkata, Mungkinkah dia melakukannya? Ketika kata-kata itu keluar, para pangeran lainnya juga menghirup udara dingin. Mustahil. Pangeran ke-5 menggelengkan kepalanya dengan panik. Seperti apakah keberadaan seorang Kaisar Agung? Bahkan jika 10.009 Raja Mahkota menyerang. Mereka tidak akan mampu menyakiti Kaisar Agung sedikitpun. Orang ini belum menjadi Raja Mahkota 9. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh seorang Kaisar Agung? Akan tetapi, apapun yang mereka katakan, para kuasa Kaisar di alam semesta sudah mulai bergerak. Mereka ingin menangkap Lin Suan dan yang lainnya. Di alam semesta yang luas, pusaran air hitam mengambang. Di dalam pusaran air, ada pusaran air hitam. Lin Suan dan yang lainnya telah memasuki dunia pedang. Untuk menghindari deteksi para Kaisar besar, mereka datang. Setelah masuk, Lin Suan meletakkan guci penelan surga di tanah. Dengan lambayan tangannya, jasad para Kaisar Agung muncul di dalam guci penelan surga. Aura darah mengerikan memenuhi udara. Naga merah mengerutkan kening. Sungguh kebencian yang kuat. Aku khawatir akan sulit bagi kita untuk menyerapnya. Mem. Lin Suan juga mengangguk. Kekuatan para Kaisar Agung mengandung kiabadi sejati. Jika mereka ingin menyerapnya secara langsung, akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, kebencian pada tubuh setengah katak ini. Mereka tidak berani menyerapnya. Namun, mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Dia berkata, meskipun tidak dapat diserap, itu dapat memberikan kekuatan. Di masa depan, itu dapat dipulihkan sepenuhnya, jiwa pedang naga besar, atau senjata ekstrim. Ini adalah energi yang super kuat. Katak itu berkata, saya ingin mencoba. Dia sungguh terlalu bersemangat. Katak setengah ini adalah spesies yang sama dengannya, jadi si katak sangat ingin mencoba. Lin Suan berkata, itu sangat berbahaya. Katak itu berkata, ini satu-satunya kesempatanku. Nak, kartu trufmu sangat hebat, dan bakatmu sangat kuat. Menjadi kaisar yang hebat bukanlah masalah. Namun bagi kami berbeda. Bahkan di era ketika tanah abadi turun, itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menjadi seorang kaisar agung. Nah, ada katak seperti itu di sini. Jika saya tidak menyerapnya, tidak ada keadilan. Meski berbahaya, saya bersedia mencobanya. Oke, Lin Suan mengangguk, kalau begitu cobalah saja. Tapi ingat, hidupmu adalah yang terpenting. Mem, jangan khawatir, nak, aku tidak akan mencari kematian. Kata katak itu. Selanjutnya, sang katak mulai mencoba menyerap kekuatan setengah katak ini. Setelah Lin Suan dan yang lainnya sedikit pulih, mereka keluar. Setelah keluar, wajah kecilnya menjadi gelap. Karena dia juga melihat gulungan gambar di alam semesta itu adalah mereka berempat. Tampaknya sudah banyak orang yang mempunyai ide tentangnya. Selanjutnya, mungkin akan ada pertempuran yang tak ada habisnya. Coba saya lihat, siapa yang berani datang. Sang naga merah mendengus marah. Sekarang dia juga telah menjadi raja dengan tujuh mahkota, dia sangat dekat untuk menjadi raja dengan delapan mahkota. Mungkin dia dapat bertahan dalam pertempuran dan berhasil menjadi raja tujuh mahkota. Cahaya tajam keluar dari matanya. Lin Suan berkata, jangan lakukan apapun. Sebarkan beritanya. Aku ingin melihat siapa yang berani datang. Berita yang dibicarakannya tentu saja berita bahwa mereka telah membunuh seorang kaisar agung. Saat berita ini tersebar, para kaisar semu itu mungkin akan ketakutan setengah mati. Segera, Lin Suan dan yang lainnya menyebarkan berita itu. Dalam sekejap, semua orang di alam semesta tahu. Apakah tamu, keempat orang ini telah membunuh seorang kaisar agung? Itu tidak mungkin. Siapakah mereka? Mereka paling-paling adalah kaisar semu. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh seorang kaisar agung? Ada yang berkata, menurutku itu mungkin. Lagi pula, ada kaisar agung lain yang mengejar mereka. Saat ini, siapakah yang berani mengakui bahwa mereka telah membunuh seorang kaisar agung? Namun mereka berempat berani. Ini menunjukkan bahwa mereka berempat memiliki cukup kartu truf. Beberapa kaisar semu sudah merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka mendatangi seseorang yang telah membunuh seorang kaisar agung, bukankah mereka akan mencari kematian? Oleh karena itu, mereka segera menyerah. Tentu saja, sebagian orang tidak mempercayainya. Mereka ingin melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Akhirnya, mereka menemukan Lin Suan dan ingin melihat kekuatan Lin Suan dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja, harganya adalah masuk neraka. Di alam semesta, lebih dari selusin kaisar kuasi berkumpul dan menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan menggunakan pedang pembunuh abadi dan membunuh semua orang ini. 5.832 Adegan ini juga menyebar, para ahli di alam semesta berseru, sialan, dia sangat kuat. Sekarang aku yakin dia bisa membunuh kaisar agung. Kaisar batas sama sekali bukan tandingannya. Saya tidak dapat menemukannya lagi. Meskipun kekuatan gaib kaisar agung itu baik, nyawanya lebih penting. Seluruh alam semesta mengalami goncangan. Rasnaga dan orang-orang dari dinastisia besar bahkan lebih terkejut. Sebenarnya itu dibunuh oleh pihak lain. Ini tidak mungkin, kan? Mereka sangat curiga. Ketika kaisar besar Bayu mendengar berita ini, dia sangat marah hingga muntah darah. Sialan, apakah ini tantangan untukku? Apakah ini tamparan di wajahku? Dia harus menangkap pihak lain dan menghancurkan jiwanya. Setelah berita itu tersebar, tidak ada lagi kaisar batas yang datang. Lin Suan mengalami lebih sedikit masalah. Apa yang dipikirkannya sekarang bukanlah bagaimana cara membunuh seorang kaisar agung. Tapi bagaimana cara kembali? Bagaimanapun, dia berasal dari seratus ribu tahun di masa depan. Sebelumnya, dia mengandalkan sungai waktu untuk datang ke sini. Sekarang, jika dia ingin kembali, dia harus mengandalkan kekuatan waktu. Kekuatan ini benar-benar terlalu misterius. Bahkan seorang kaisar agung mungkin tidak dapat mengendalikannya. Kalau tidak, setengah dari katak itu sudah akan kembali sejak lama. Jika dia ingin kembali sekarang, itu akan sangat merepotkan. Dia tidak begitu mengenal seratus ribu tahun ke depan. Dia hanya bisa bertanya pada Dalong. Dalong berkata, jika di era ini, ia benar-benar memiliki kekuatan waktu. Setelah Lin Suan mendengar ini, matanya berbinar. Dia bertanya, di mana itu? Dalong berkata, ada dua cara. Pertama, kamu bisa menggali di tanah kuno. Kamu mungkin beruntung dan bisa menggali kekuatan waktu. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Tidak mungkin, tanah kuno itu terlalu besar. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa menggalinya. Dalong mengangguk. Kalau begitu, hanya ada cara kedua, yaitu pergi ke dinasti Abadi Yuhua. Saya ingat ada sebuah altar kuno di dinasti Abadi Yuhua seratus ribu tahun yang lalu yang memiliki kekuatan waktu. Konon katanya tempat itu disebut altar waktu. Jika kau bisa menemukan altar itu, kau mungkin bisa kembali. Altar waktu. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, mari kita lakukan itu. Dia melihat harapan untuk kembali. Sekarang setelah dia membunuh setengah katak, kekuatannya pun meningkat. Selanjutnya, waktunya untuk kembali. Tetapi sebelum itu, dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Sebelumnya, selain mengumpulkan 9.999 vena naga kelas tertinggi, dia juga telah mengumpulkan beberapa vena naga. Sekarang, dia akan mendistribusikan pembuluh darah naga ini ke seluruh alam semesta dan menunggu selama 100 ribu tahun untuk mengumpulkannya kembali. Kali ini, total 3.000 urat naga didistribusikan ke 3 tempat berbeda. Setiap tempat memiliki 1.000 urat naga yang tersembunyi di berbagai bagian alam semesta. Dia bertanya-tanya berapa banyak yang tersisa setelah 100.000 tahun. Setelah membuat semua pengaturan ini, Lin Suan bersiap menuju ke dinasti Abadi Yuhua. Pada saat yang sama, Kaisar Agung Bayu juga menjadi gila. Dia bersiap membunuh Lin Suan. Namun, orang itu sangat pandai bersembunyi. Kadang-kadang, bahkan dia tidak dapat menemukannya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Dia adalah marsial monark yang agung dan perkasa. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menemukan seekor semut pun? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Suan memiliki tanah kuno? Bahkan penguasa agung tidak akan dapat menemukannya setelah memasuki tanah kuno. Sekali lagi, dia tiba di dinasti Abadi Yuhua. Dinasti Abadi Yuhua saat ini berbeda dari 100.000 tahun kemudian. Setelah 100.000 tahun, masih akan ada banyak platform abadi. Namun, sekarang, dinasti Abadi Yuhua benar-benar sunyi. Ada berbagai macam bangunan dan istana. Namun, tidak ada seorang pun, dan tidak ada suara. Suasananya sunyi sekali, begitu sunyinya sehingga membuat orang panik. Mereka kembali lagi ke sini. Naga merah menarik napas dalam-dalam. Namun, mengapa suasananya begitu aneh? Apakah ada orang di sini? Dia meraung. Suaranya bergema di seluruh dinasti Abadi Yuhua. Namun, tidak seorang pun menanggapi. Sial! Tidak mungkin tidak ada orang di sini, kan? Lin Suan menggunakan rinegannya untuk memeriksa dan berkata, mungkin 100.000 tahun yang lalu bukanlah waktu bagi mereka untuk terbangun. Ayo pergi dan temukan altar waktu. Lin Suan membuka rinegannya untuk memeriksa. Jiwa naga merah juga menyebar. Si putih kecil juga memegang mangkuk harta karun dan mengedipkan mata hitamnya yang besar. Tiba-tiba terjadi gempa bumi di depan mereka. Kekuatan ini sangat mengerikan. Kekuatan ini melampaui kekuatan seorang kuasa kaisar dan termasuk dalam level kekuatan yang lebih tinggi. Mereka buru-buru menggunakan toples penelan surga untuk menghalanginya. Darah dan ki mereka melonjak. Apa itu tadi? Sang naga merah berteriak kaget. Si putih kecil juga melompat. Dia mengoceh, betapa besarnya bayangan itu. Pupil mata Lin Suan mengecil. Ia melihat bayangan hitam besar melayang di antara langit dan bumi di depannya. Sebelumnya tidak muncul. Seharusnya muncul tiba-tiba. Getaran tadi berasal dari pihak lain. Apakah ini senjata yang ekstrim? Lin Suan merasakan aura ekstrim yang sangat menakutkan dari pihak lain. Benda ini sebenarnya ada di sini. Dalong juga terkejut. Lin Suan bertanya, ada apa? Dalong berkata, segel kaisar. Ini adalah segel yang digunakan oleh kaisar. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menghirup udara dingin. Ini adalah benda milik kaisar. Meskipun itu bukan senjata kaisar, itu jelas merupakan senjata yang ekstrim. Selain itu, ia memiliki arti khusus. Stempel kaisar itu luar biasa. Lin Suan dan yang lainnya melihat ke depan. Mereka hanya merasakan jiwa mereka bergetar. Segel besar ini berisi keinginan seperti keinginan surga, dan juga pemahaman yang sangat mengerikan. Lin Suan dan yang lainnya tidak bisa memahaminya sama sekali. Akan tetapi, mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tak tertandingi dalamnya, bahkan mungkin sangat dahsyat. Tapi apa gunanya? Lin Suan tidak tahu. Dia hanya bisa bertanya pada Dalong. Dalong berkata, kekuatannya cukup untuk menyapu alam semesta. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menggunakannya. Namun, Anda dapat melakukan hal lainnya. Bukankah kau melepaskan lampu panjang umur dan tulang tertinggi untuk memasang jebakan? Anda dapat mengambilnya kembali sekarang. Mengambilnya kembali. Lin Suan tercengang. Merampas harta karun dari tangan dua kaisar. Apakah dia ingin mati? Meskipun dia telah membunuh setengah katak sebelumnya. Dia telah menghabiskan semua kartu trufnya dan menundanya cukup lama sebelum akhirnya berhasil. Terlebih lagi, setengah katak hanya memiliki tubuh kaisar agung dan tidak memiliki kiabadi. Ia ditekan oleh istana iblis dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Itulah sebabnya ia mati. Akan tetapi saat ini, kedua kaisar agung itu sedang berada di puncak kekuasaannya, dua kaisar agung yang terkuat. Bagaimana dia bisa sebanding dengan mereka? Dalong berkata, kamu tidak harus bertarung dengan mereka. Dengan segel kekaisaran ini, Anda dapat mengambilnya kembali. Tentu saja, setelah Anda kembali, itu tidak akan berada di tangan Anda. Sebaliknya, ia akan kembali ke dinasti Abadi Yuhua. Namun, dinasti Abadi Yuhua akan berhutang budi padamu. Ini adalah masalah yang sangat hemat biaya. Agar dinasti Abadi Yuhua berhutang budi padamu. Jika Anda menghadapi bahaya di masa mendatang, Anda mungkin bisa meminta dinasti Abadi Yuhua untuk membantu Anda menyelesaikannya. Benarkah itu? Mata Lin Suan berbinar saat mendengar ini. Sebelumnya, dia mengambil tulang tertinggi untuk diberikan kepada dinasti Abadi Yuhua. Meskipun saat ini belum tepat. Akan tetapi, selama dia bisa membuat pihak lain mengingat kebaikannya, itu sudah cukup. Baiklah, mari kita lakukan seperti itu. Lin Suan mengangguk. Dalong berkata, saya akan mencoba berkomunikasi dengannya. Lin Suan berjalan maju. Dia tiba di depan stempel kekaisaran. Pada saat ini, senjata ekstrim di atas kepalanya, Heaven Swallow Wing Jar, menampilkan kekuatan penuhnya. Itu menyelimuti tubuhnya. Jika tidak, seorang kuasa kaisar tidak akan bisa datang ke sini. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap ke depan dan meletakkan tangannya di sana. Seketika, segel kekaisaran memancarkan kekuatan yang mengguncang sekelilingnya. Lin Suan merasa lengannya hampir hancur. Namun, pada saat ini, jiwa pedang naga agung melonjak ke telapak tangannya. Dia mampu menahan kekuatan ini. Pada saat berikutnya, sebuah suara berat terdengar. Terdengar suara berat, itu kamu. Suara ini berasal dari segel kekaisaran. 5833. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Suara segel kekaisaran terdengar suram. Jiwa pedang naga agung berkata, kau masih di sini. Bagaimana aku bisa mati? Ada sesuatu yang ingin ku katakan kepadamu. Jiwa pedang naga agung mengatakan sesuatu. Segel kekaisaran terkejut. Pada saat berikutnya, Lin Suan merasakan tubuhnya bergetar. Dia bisa melihat bahwa segel kekaisaran tampaknya sedang mengamatinya. Perasaan ini sangat aneh. Ia merasa seakan-akan sedang menghadapi musuh besar dan bulu kuduknya berdiri tegak. Apakah yang kamu katakan itu benar? Dia bertanya. Jiwa pedang naga agung berkata, bagaimana mungkin itu palsu? Kau akan tahu saat kau merasakannya. Namun, terjadi masalah selama proses berlangsung. Ketika kami ingin mengembalikan barang itu, barang itu dicuri oleh dua kaisar. Kau tahu bahwa lelaki kecil ini sekarang hanya Raja Delapan Mahkota. Dia tidak bisa melawan para kaisar. Dia ingin, tapi tidak bisa. Jadi, dia hanya bisa datang ke sini untuk mencarimu. Dua kaisar. Huff, mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Segel kekaisaran mendengus dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Katanya, jika benar-benar ada di dunia ini, maka aku akan mengambilnya kembali. Sang naga besar berkata, kalau begitu, bisakah kau membantu makhluk kecil ini? Lagi pula, tanpa dia, barang ini tidak akan sampai ke sini. Oke. Segel kekaisaran mengangguk. Pada saat berikutnya, segel itu melesat ke langit, menghancurkan kehampaan, dan menghilang. Bagaimana? Lin Suan bertanya. Naga besar berkata, jangan khawatir. Dia akan melakukannya. Di dunia luar. Cuaca berubah. Kaisar Bayu mencari Lin Suan dengan gila-gilaan. Dia tidak tahu bahwa Lin Suan telah tiba di dinasti abadi Yuhua. Dinasti abadi Yuhua sangat misterius. Kecuali dia turun sendiri, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Dia memandang ke seluruh dunia. Wajah Kaisar Xia juga dingin. Dia pernah ditipu oleh pihak lain. Sekarang, dia siap untuk membalas dendam. Sebelum dia mengambil tindakan, dia menemukan bahwa Zhongsu telah hancur. Aura yang mengerikan melesat ke langit, meliputi ribuan mil. Apa yang telah terjadi? Semua orang mendongak lagi. Apakah Kaisar lain muncul? Orang-orang dinasti Xia Agung terkejut. Mereka dapat merasakan aura itu berasal dari Zhongsu. Mereka berada di Zhongsu. Jarak di antara mereka sangat dekat. Seluruh Kekaisaran Xia besar berguncang hebat. Karena bayangan hitam telah tiba di atas mereka. Seolah-olah awan hitam tengah menekan kota itu. Formasi di bawah semuanya hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah formasi susunan tingkat Kaisar Agung. Orang-orang di istana Kekaisaran semuanya menjadi gila. Upil mata Kaisar Xia pun mengerut. Ia bereaksi seolah-olah hendak menghadapi musuh yang tangguh. Dan segera mengeluarkan pedang Kaisar Xia. Ia melayang ke angkasa. Dia mengira Kaisar Besar Bayu telah datang. Namun, ketika dia melihat dengan jelas, dia terkejut. Itu bukan orang, melainkan anjing laut besar. Itu adalah segel yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Tetapi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Siapa kamu? Mengapa kau menyerang Kekaisaran Grencia milikku? Pada saat itu, Kaisar Xia mengarahkan pedangnya ke langit. Dia sangat kuat. Pedangki mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Apakah anda Kaisar era ini? Segel Kekaisaran berkata dengan dingin, Aku bisa merasakan aura lampu panjang umur pada dirimu. Serahkan saja. Itu bukan milikmu. Semua orang menjadi gila. Mengancam Kaisar Agung dengan senjata. Lelucon macam apa ini? Kaisar Xia juga mendengus dingin. Lampu panjang umur adalah sesuatu yang diperolehnya dengan susah payah. Bagaimana mungkin dia menyerahkannya begitu saja? Anda tidak ingin menyerahkannya. Segel Kekaisaran langsung turun dan menghantam dengan dahsyat. Beraninya kau. Kaisar Xia pun meraung marah dan menebas dengan pedangnya. Pedang ini dikelilingi oleh Ki Abadi. Pedang ini berkilauan seperti bintang biduk. Ledakan. Setelah serangan ini, langit runtuh dan bumi retak. Retakan mengerikan menyebar di mana-mana. Kaisar Xia terdorong mundur tiga langkah. Lengannya gemetar. Matanya terbelalak. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Agung Bayu. Siapa kamu sebenarnya? Dia menggertakkan giginya dan bertanya. Akulah stempel sang penguasa. Setelah mendengar ini, pupil mata Kaisar Xia mengecil. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Kaisar? Itulah penguasa Kekaisaran Yuhua. Di antara Kaisar Agung, dia adalah eksistensi yang dapat menyebar ke segala arah. Tanpa diduga, segelnya telah dihidupkan kembali. Dia terdiam. Pada saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya. Lampu panjang umur melayang di kehampaan. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan Kekaisaran Grencia karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Semua orang menjadi gila. Seorang Kaisar Agung benar-benar menyerah sekarang. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, mereka juga dapat melihat bahwa anjing laut ini sangat menakutkan. Segel Kekaisaran menyerang dengan kekuatannya dan menyelimuti lampu panjang umur. Kemudian, dia berkata, Karena ini pertama kalinya bagimu, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi di masa depan, tidak punya ide apapun tentang dinasti abadi Yuhua. Setelah berkata demikian, ia naik ke udara dan menghilang. Setelah kepergiannya, warga Kekaisaran Grencia menghela nafas lega. Tatapan mata Kaisar Sia juga suram. Dia berbalik dan kembali ke istana. Kemudian, dia mengeluarkan perintah. Mulai sekarang, dinasti abadi Yuhua di negara bagian tengah akan terdaftar sebagai daerah terlarang. Tak seorang pun di Kekaisaran Grencia diizinkan untuk menyelidiki. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ketika berita ini keluar, dunia terkejut. Setelah mengumpulkan lampu panjang umur, Segel Kekaisaran menyerang lagi. Segel itu juga merasakan kekuatan tulang penguasa. Kali ini, ia juga ingin mendapatkannya kembali. Pada saat berikutnya, ia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mengejar Kaisar Agung Bayu. Siapa itu? Setelah Kaisar Agung Bayu merasakannya, ia meninju ke segala arah, menghancurkan langit dan bumi. Lalu, dia melihat seekor anjing laut besar mengambang di atas kepalanya. Apa ini? Dia mengerutkan kening. Dia pikir Kaisar Sia yang datang. Tapi ternyata tidak. Kamu adalah bagian dari Kekaisaran Sia Besar. Di mana Kaisar Sia, apakah dia tidak berani datang? Huff! Pengecut sekali. Dia hanya mengirim senjata. Kaisar Agung Bayu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menyeringai dengan tatapan penuh penghinaan. Serahkan tulang kedaulatan. Suara dingin datang dari segel Kekaisaran. Hanya denganmu, Kaisar Besar Bayu mencibir dengan nada meremehkan. Bahkan Kaisar Sia bukanlah tandinganku. Hanya dengan senjata, pergilah. Dia mencibir. Segel Kekaisaran sangat menentukan. Jika pihak lain tidak menyerahkannya, segel itu akan turun dari langit. Kau berani melawan aku. Kaisar Agung Bayu sangat marah. Ia meninju, dan energi abadi memenuhi langit. Ukulan ini dapat menembus alam semesta. Ledakan. Terjadi tabrakan dahsyat lagi. Aurora menyelimuti alam semesta. Pada saat itu, seluruh alam semesta diterangi. Di sisi Kekaisaran Sia Besar, banyak orang menatap ke langit. Apakah ada pertempuran tingkat Kaisar Agung lainnya? Kaisar Sia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kaisar Agung Bayu ini mungkin dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan Kaisar Besar Bayu hampir sama dengan dirinya. Bahkan jika dia kuat, dia tidak akan sekuat itu. Dan kekuatan segel Kekaisaran mungkin melampaui mereka. Bahkan satu senjata saja lebih kuat dari senjata mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya di Zun saat itu. Tidak heran pihak lain ingin menjadi abadi. Terdengar suara gemuruh dan alam semesta hancur. Setelah satu pukulan, darah berceceran. Kaisar Agung Bayu menjerit dan terus mundur. Salah satu lengannya patah. Adegan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ini adalah Kaisar yang hebat. Tidak disangka dia akan terluka hanya karena senjata. Marsial Monark Bayu benar-benar tercengang. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia merasakan sakit seperti ini. Dia meraung ke langit. Kau berani menyakitiku. Mati saja. Bulu-bulu di punggungnya semua terangkat ke langit dan berubah menjadi susunan besar yang menyelimuti segel Kekaisaran. Ada niat membunuh yang dingin di sana. Pada saat ini, ia jatuh bersamaan. 5.834 Pemandangan ini sungguh spektakuler. Tidak hanya itu, Kaisar Agung Bayu bahkan mengeluarkan senjata Dao ekstrimnya. Itu adalah tombak panjang yang luar biasa kuatnya. Pada saat ini, ketika dia menyatu dengan tombak itu, kekuatannya sangat dahsyat. Dia benar-benar marah. Menghadapi serangan yang mengerikan seperti itu, segel Kekaisaran sangat sederhana. Segel itu jatuh begitu saja tanpa ampun. Dengan satu serangan, susunan di sekitarnya hancur. Dengan serangan lain, senjata Dao ekstrim terlempar. Dengan serangan ketiga, Kaisar Besar Bayu terlempar. Tubuhnya terbelah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Kaisar Besar Bayu dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, jejak cahaya kacau meletus dari segel Kekaisaran. Rasanya seolah-olah langit akan terbelah. Dengan suara keras, Kaisar Besar Bayu berteriak. Dia benar-benar hancur berkeping-keping. Tidak. Dia melemparkan tulang tertinggi dan berbalik untuk melarikan diri. Energi surgawi mengelilingi tubuhnya. Dia terbang ke sembilan surga dan menghilang. Dia benar-benar takut. Saat itu, dia merasa seperti berada di ambang kematian. Anjing laut ini memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Aura segel Kekaisaran menyelimuti tulang tertinggi. Detik berikutnya, dia menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia telah kembali ke dinasti Abadi Yuhua. Lin Suan melihat kedua benda itu. Ketika dia kembali, matanya membelalak. Apakah kedua Marsial Monarch telah dikalahkan dalam waktu kurang dari sehari? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Seberapa kuatkah segel Kekaisaran ini? Naga Agung, bagaimana keadaanmu saat berada di puncak? Lin Suan bertanya. Naga Besar berkata, jika pedang Naga Besar tidak patah, ia akan lebih kuat dari masa puncaknya. Lin Suan terkejut. Dia benar-benar berharap suatu hari nanti, dia akan dapat melihat pedang Naga Agung di puncaknya. Selamat, senior. Lin Suan menatap segel Kekaisaran, menangkupkan tinjunya, dan berkata. Segel Kekaisaran berkedip. Lampu panjang umur dan tulang tertinggi kembali ke sisi Lin Suan. Hal ini membuat Lin Suan tercengang. Bagaimana denganku? Segel Kekaisaran berkata, benar. Ambillah dulu. Aku bisa merasakan bahwa kamu bukan dari era ini. Benda ini sekarang ada di dinasti Abadi Yuhua. Saya khawatir itu akan hilang di masa mendatang. Lebih baik Anda menyimpannya, sekarang bukan saatnya. Jika saatnya tepat, saya harap Anda dapat mengirim mereka kembali ke dinasti Abadi Yuhua. Dinasti Abadi Yuhua kami berhutang budi padamu. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyimpan kedua barang itu. Dia berkata, saya pasti akan melakukannya. Lin Suan tahu bahwa dinasti Abadi Yuhua punya rencana super. Tampaknya sekarang bukan saat yang tepat untuk membangkitkan kembali sang penguasa. Mungkin hal itu hanya mungkin terjadi setelah seratus ribu tahun. Senior, karena kamu sudah tahu kalau aku bukan dari era ini, aku bukan dari era ini. Kalau begitu bolehkah aku meminjam altar waktumu? Aku ingin kembali. Tentu. Kali ini, segel Kekaisaran secara pribadi bergerak. Altar waktu muncul di depan Lin Suan. Lin Suan terkejut saat dia menatap perjalanan waktu yang misterius itu. Bahkan Kaisar Abadi pun akan kesulitan mengendalikan kekuatan seperti itu, tetapi dinasti Abadi Yuhua benar-benar memilikinya. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Lin Suan, naga merah, dan yang lainnya melangkah ke altar waktu. Selamat tinggal, seratus ribu tahun yang lalu. Pada saat berikutnya, kekuatan waktu mengelilingi mereka dan mereka menghilang. Setelah Lin Suan pergi, segel Kekaisaran berkata dengan suara rendah, si kecil dari masa depan, terserah padamu di masa depan. Kaisar Xia, Rasnaga, dan Long Xiaotian dari seratus ribu tahun yang lalu tidak tahu bahwa Lin Suan telah menghilang. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Suan. Langit dan bumi berputar dan bintang-bintang bergerak. Berbagai pemandangan langit dan bumi melintas di depan mata Lin Suan. Ketika semuanya menghilang, Lin Suan membuka matanya. Ia berada di alam semesta yang luas, dikelilingi oleh keheningan yang dingin. Hanya bintang-bintang di kejauhan yang berkedip-kedip sedikit. Apakah saya kembali? Lin Suan merasa sedikit pusing. Dia melepaskan naga merah dan putih kecil. Setelah mereka keluar, mereka juga muntah. Berengsek. Bepergian melintasi waktu jauh lebih tidak nyaman daripada teleportasi. Sang naga merah mengeluh. Lalu dia melihat sekeliling dan berkata, apakah kita sudah kembali? Lin Suan dengan hati-hati merasakan, tidak ada aura Kaisar Xia, tidak ada aura Kaisar Bayu, dan ada sebidang tanah abadi di atas kepalanya. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar kembali. Hahaha, hebat, kami kembali, kami akhirnya kembali. Sang naga merah menengadah ke langit dan tertawa. Nak, cepatlah dan lihat apakah barang-barang yang kita tinggalkan masih ada di sana. Itu berjumlah 3.000 urat naga. Seberapa mengerikan kahal itu setelah 100.000 tahun? Jika mereka dapat menyerapnya, itu pasti merupakan keberuntungan yang sangat mengejutkan. Selain itu, hal itu dapat meningkatkan kekuatan mereka. Lin Suan menggunakan rinegannya untuk menyelidiki. Tiba-tiba, dia berkata dengan gembira, ada satu tempat yang sangat dekat dengan kita. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Lin Suan dan yang lainnya bergerak cepat. Si putih kecil juga sangat senang. Pada saat ini, Sang Katak masih berada di dunia pedang, menyerap kekuatan setengah dari Sang Katak. Tampaknya itu tidak akan dapat keluar dalam waktu dekat. Di dekat sana, ada sebuah planet. Ini adalah dunia bintang yang sangat biasa. Bahkan tidak ada kaisar kuasi di dalamnya. Di dunia ini, ada sebuah ngarai. Ngarai ini tampak biasa saja. Namun, Lin Suan telah menempatkan seribu pembuluh darah naga di sini. Selain itu, ia telah menyiapkan sebuah formasi. Saya bertanya-tanya seperti apa situasi di sini setelah seratus ribu tahun. Lin Suan dan yang lainnya mendarat di dunia ini dan berjalan menuju ngarai. Tidak ada seorang pun di sekitar ngarai itu. Dalam seratus ribu tahun terakhir, dunia ini juga telah melahirkan beberapa orang hebat dan jenius. Mereka juga ingin menjelajahi ngarai ini. Namun, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Ada kekuatan besar di ngarai ini yang dapat mengancam mereka. Ini adalah formasi yang didirikan Lin Suan dan lainnya saat itu. Jadi pada saat itu, tidak seorang pun dapat menemukannya. Setelah Lin Suan dan yang lainnya tiba, naga merah melihatnya. Dia berkata dengan gembira, formasi itu masih ada. Kekuatannya masih ada, tetapi belum hancur. Setelah Lin Suan mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu berarti seribu pembuluh darah naga seharusnya masih ada di sana. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan membuka formasi. Tiba-tiba, aura yang luas muncul, dan raungan naga yang mengerikan membubung ke langit. Orang-orang di dunia ini terkejut. Apakah itu naga sejati? Mereka semua tergeletak di tanah. Pada saat yang sama, orang-orang di langit berbintang sekitar juga terkejut. Di langit, sebuah kereta perang berhenti. Kereta perang ini luar biasa. Pada saat ini, orang-orang di kereta itu terkejut. Apa yang ada di bawah? Itu sungguh misterius. Ayo pergi dan lihat. Kereta perang itu segera berbalik dan terbang menuju dunia bintang di bawahnya. Tidak lama kemudian, mereka datang ke dunia ini. Lihat, ada sebuah lembah dengan kinaga yang mengjulang tinggi ke langit. Mungkinkah harta karun langka dari surga dan bumi telah muncul? Sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka ada harta karun di alam semesta ini. Mungkinkah harta karun di sini lebih kuat daripada harta karun di tanah dewa? Mendengarkan percakapan mereka, orang-orang ini berasal dari tanah dewa. Sekarang, tanah dewa sudah bisa turun ke alam semesta ini. Itu luar biasa. Kereta perang itu melaju cepat. Dia juga melihat Lin Suan dan dua orang lainnya di sampingnya. Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin, keluarlah dari sini, kalian semut-semut di bawah sana. Suaranya dingin, seolah berubah menjadi bilah tajam yang hendak mencabik-cabik Lin Suan dan yang lainnya. Mendengar suara ini, Lin Suan mengerutkan kening dan menoleh. Saat berikutnya, ia melihat sebuah kereta perang berhenti di langit. Aura yang amat mengerikan terpancar darinya. 5835 Kereta perang itu berhenti di udara dan bersinar seperti kereta perang dewa. Beberapa sosok berjalan keluar darinya. Mereka berada tinggi di atas, menatap orang-orang di bawah. Apakah Anda penduduk asli dunia ini? Kami abadi di matamu. Sekarang setelah Anda melihat yang abadi, Anda harus berlutut dengan patuh. Terdengar suara dingin. Lin Suan mengerutkan kening saat mendengar ini. Naga merah mencibir. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Kamu dari tanah dewa, bukan. Kamu tidak pantas bersikap sombong di depan kami. Enyahlah, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang-orang di kereta itu sangat marah. Apakah penduduk asli ini bosan hidup? Mereka tahu bahwa mereka berasal dari tanah dewa, tetapi mereka masih berani bersikap sombong. Tampaknya mereka harus diberi pelajaran. Seorang pria muda berjalan keluar. Dia sangat tampan. Dia berambut pendek dan mengenakan baju perang. Dia berkata, Biarkan aku menunjukkan kekuatan kita. Selanjutnya, kau akan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Sosoknya melesat dan dia menyerbu ke depan sambil memukul naga suci berwarna merah tua itu dengan telapak tangannya. Orang-orang lain di kereta itu mencibir ketika mereka melihat pemandangan ini. Selain orang-orang dari tanah dewa, ada juga beberapa san. Orang-orang ini semuanya adalah budak. Mereka berasal dari keluarga-keluarga dari berbagai planet di alam semesta. Mereka semua tertindas. Pada saat ini, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga menggelengkan kepala dan mendesah. Apakah orang-orang di bawah itu hidup atau mati? Beraninya mereka melawan orang-orang di dunia abadi. Mereka kemungkinan besar akan mati. Lebih dari itu, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seseorang mendesah. Mereka tahu bahwa orang yang menyerang itu bernama Kintian Suang. Dia adalah orang yang sangat kejam dan berdarah dingin. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Kamu menyerangku. Sang naga merah melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Dia tidak menghindar sama sekali. Ekornya terjulur keluar. Ekornya seperti bilah pedang surgawi. Ia menyerang ke depan dan menghantam lawan. Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan hukum menyebar. Kemudian, Kintian Suang terlempar dan jatuh ke alam semesta. Dia memuntahkan banyak darah. Orang-orang di kereta perang tercengang. Apakah Tian Suang terlempar? Itu tidak mungkin. Tian Suang juga seorang kaisar semu. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa terlempar begitu mudahnya? Tempat ini sangat terpencil di alam semesta. Seharusnya tidak ada makhluk kuat di sini. Orang-orang dari negeri surgawi amat terkejut. Para pelayan perang itu bahkan lebih terkejut. Mungkinkah orang di bawah ini adalah seorang ahli? Pada saat itu, seorang pria lain keluar. Dia menatap lelaki yang terluka itu, mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Kemudian, dia menunduk dan berkata, Berani sekali kau menyakiti saudaraku. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Sudahkah Anda memutuskan bagaimana Anda ingin mati? Di bawah, Lin Xuan mengerutkan kening dan berteriak dingin, Jika kamu tidak ingin mati, menghilanglah dari hadapanku dalam tiga detik. Saat ini, Xiao Chen ingin mendapatkan puncak fena naga di bawah ini. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk bertarung dengan pihak lain? Bocah, beraninya kau menyuruh kami pergi. Kau tahu dengan siapa kau bicara? Tahukah Anda konsekuensi jika menyinggung kami? Mungkinkah kau pikir kau bisa melawan kami? Lupakan saja, kau tidak bisa melawan kami. Tidak seorang pun di antara kalian yang sebanding denganku, Dan tidak pula memenuhi syarat untuk menjadi tandinganku. Saudaraku, dia terlalu sombong. Tolong beri dia pelajaran. Ya, kakak senior, bocah ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Orang-orang di sekitarnya juga berdiskusi dengan bersemangat. Semua mata tertuju pada pria jangkung itu. Pria jangkung itu bernama Qin Tianhao. Dia sangat kuat. Dia bukan hanya seorang kaisar semu, Tetapi dia juga telah menjadi raja tujuh mahkota. Kekuatan seperti itu mungkin bukan yang terbaik di tanah surgawi. Namun di alam semesta luar, itu sangatlah mengerikan. Tidak banyak orang yang cocok dengannya. Baiklah, kalau begitu, biar aku sendiri yang mengerjakannya. Qin Tianhao melangkah keluar dan menunduk. Bocah, besiaplah untuk menanggung amukanku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Xuan telah melayangkan sebuah tamparan ke arahnya. Kau sedang merayu kematian. Qin Tianhao meraung marah. Tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi saat ia mencoba memblokir serangan itu. Detik berikutnya, lengannya patah dan seluruh tubuhnya terpental. Adegan ini terjadi sangat cepat. Ketika orang-orang di kereta perang itu sadar, Mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Kakak senior Tianhao benar-benar terlempar. Ini tidak mungkin. Apakah aku sedang bermimpi? Saudara laki-laki. Qin Tian Suang bahkan lebih terkejut lagi. Saudaranya jauh lebih kuat darinya. Tetapi sekarang, dia tidak bisa melawan sama sekali. Seberapa mengerikankah orang-orang di bawah? Qin Tianhao juga ketakutan. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia tahu bahwa dia telah menendang pelat besi. Ayo pergi. Dia memasuki kereta perang dan segera berangkat bersama orang-orang. Haha, bodoh, keluar dari sini. Sang naga merah mencibir. Lin Suan sama sekali tidak mempedulikan orang-orang ini. Dia berjalan menuju ngarai di depan. Dia sangat gembira. Dia tidak tahu berapa banyak dari seribu pembuluh darah naga tingkat tertinggi yang tersisa. Di sisi lain, kereta perang meninggalkan planet ini. Namun, hal itu tidak berlanjut lebih jauh. Sebaliknya, hal itu berhenti. Di kereta perang, yang lain menggertakkan gigi. Sialan, dia terlalu sombong. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Qin Tianhao berkata, Aku pasti akan membalas dendam. Kirim pesan kepada para tetua kita. Aku ingat bahwa seharusnya ada orang-orang kuat di medan bintang terdekat. Biarkan para tetua datang dan membunuh mereka. Kakak, aku akan melakukannya sekarang. Kekejaman tampak di mata Qin Tian Suang. Dia mengeluarkan arai dan buru-buru mengirim transmisi suara untuk meminta bantuan. Dingerai di bawah, Lin Suan, naga merah, dan si putih kecil akhirnya masuk. Mereka merasakan aura naga mengerikan menyapu. Seolah-olah seekor naga suci telah bangkit kembali. Bahkan seorang kaisar semua akan berlutut di tanah di bawah tekanan itu. Lin Suan mendengus dingin, niat pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan besar dan menamparkan ke depan, menepis semua tekanan di langit. Berdengung. Naga merah juga mengayunkan cakar naganya dan merobek kekosongan di depannya. Akhirnya, mereka melihatnya dengan jelas. Di depan mereka, ada ratusan naga yang berputar-putar di antara langit dan bumi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengaum. Mereka mengeluarkan raungan naga yang sesungguhnya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia telah mengubur seribu di antaranya. Mengapa sekarang hanya tersisa seratus? Namun, aura dari seratus pembuluh darah naga tingkat tertinggi ini memang sangat kuat. Tampaknya mereka telah menyerap banyak kekuatan dalam seratus ribu tahun terakhir. Meskipun jumlahnya kurang dari yang kita bayangkan, masing-masing dari mereka merupakan urat nadi naga tingkat tertinggi. Nak, kita kaya. Pemandangan di sini tentu saja menarik perhatian orang-orang di dunia ini. Banyak sekali orang yang bersujud tanpa henti saat mereka melihat ratusan naga yang terbang tinggi. Mereka adalah naga-naga dewa. Mereka harus menyembahnya. Di langit berbintang, mata orang-orang di kereta perang berubah menjadi merah. Ini adalah naga-naga dewa. Ini adalah naga-naga. Ya Tuhan, aku bisa merasakan kekuatan yang dahsyat. Ini adalah urat nadi naga, urat nadi naga tingkat tertinggi. Jika kita berhasil mendapatkannya, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Mereka tidak sabar untuk menyerang sekarang. Mereka ingin merampasnya. Naga merah di bawah juga menyerang. Cakar naganya mencengkeram ke depan. Namun, ratusan urat naga ini sangat kuat saat ini. Mereka benar-benar melakukan serangan balik. Mereka memblokir cakar naga Crimson Dragon. Ini mengejutkan Lin Suan. Menarik. Dia melambaikan tangannya dan kipedang mengelilingi langit, menyegel seluruh dunia. Dia tidak akan membiarkan ratusan urat naga ini keluar. 5.836 Pada saat berikutnya, dia membuka dunia pedang dan memasukkan ratusan nadi naga ke dalam dunia pedang. Pembuluh darah naga itu melawan balik dengan gila-gilaan. Namun, setelah beberapa pukulan, Lin Suan membuat mereka gemetar dan menyerah. Tak lama kemudian, mereka ditempatkan di dunia pedang. Melihat kejadian ini, orang-orang di luar menjadi gila. Sialan, beraninya kamu. Sialan, orang ini mengambil semuanya. Mata Kintian Hao juga merah. Dia menggertakan giginya dan berkata, awasi anak ini dan tunggu orang tua kita datang. Kita harus membunuhnya dan mengambil nadi naga itu. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, mereka siap untuk berpindah tempat. Ada fenomena aneh di tempat ini. Itu akan menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, Lin Suan dan yang lainnya naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Oh tidak, mereka akan pergi. Di dalam kereta perang, wajah Kintian Suan dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Kintian Hao berkata, kalian bertiga, ikuti dia secara diam-diam. Dia menunjuk ke tiga orang. Teknik gerak ketiga orang ini sungguh luar biasa. Selanjutnya, mereka berdua mempraktikkan teknik abadi yang sama yang disebut tanpa jejak dan tanpa jejak. Teknik abadi ini tersembunyi dalam kehampaan, dan yang lain tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Bahkan Raja Mahkota VIII mungkin tidak dapat mendeteksinya. Oleh karena itu, amatlah tepat bagi ketiga orang ini untuk mengikuti. Ketiganya terbang ke udara dan mengikuti dengan tenang. Mereka tidak berani mengikuti terlalu dekat. Di depan, Lin Suan dan yang lainnya terbang. Pada saat ini, dia mencibir, beraninya kau mengikutiku. Sang naga merah juga mengerutkan kening dan berkata, apakah ada yang mengikuti kita? Betapa indahnya langkah kaki itu. Betapapun indahnya, ia tak dapat tersembunyi dari pandanganku. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya, dan energi pedang menembus langit dan bumi, menghancurkan kekosongan di belakangnya. Ketiga sosok itu terkoyak. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Lari. Ketiga jiwa itu meninggalkan tubuh mereka dan ingin melarikan diri. Pada saat ini, mata reinkarnasi muncul di langit. Dari dalam, sepasang tangan terulur. Ini adalah tangan Dao Surgawi, yang langsung menghancurkan tiga jiwa. Proses ini merupakan pembunuhan instan. Ketiga orang ini sama sekali bukan tandingannya. Di kereta belakang, ekspresi Kintian Hao berubah. Apa yang terjadi? Ketiganya telah meninggal. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia telah ditemukan? Akan tetapi, teknik pergerakan mereka semuanya sangat indah. Sial, kita meremehkannya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Kintian Suang juga sangat berubah. Jika pihak lain melarikan diri. Di alam semesta yang luas, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukannya. Kintian Hao juga mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak punya ide bagus. Namun, pada saat itu, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Alasannya adalah karena dia bisa merasakan Aura Kua turun dengan cepat. Dalam sekejap, ia melihat seorang lelaki tua muncul di hadapan mereka. Salam, tetua. Orang-orang itu segera berlutut di tanah. Kintian Hao, ada apa? Ia sebenarnya telah mengirimkan sinyal bahaya. Penatua Kin bertanya sambil mengerutkan kening. Kintian Hao berkata cepat. Penatua Kin, Anda datang pada waktu yang tepat. Sebelumnya, seratus urat nadi naga telah diambil oleh seseorang. Dia menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan dia secara khusus mengatakan bahwa seratus urat nadi naga itu adalah urat nadi naga tingkat tertinggi. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Nilai yang tinggi itu sungguh mengejutkan. Apa, nadi naga tingkat unggul yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dan seratus lagi. Mata sang tetua langsung berbinar. Dimana anak itu, bagaimana dia bisa melewatkan hal baik seperti itu. Sekarang, tetua Kin, Kin Li Huo, sudah menjadi Raja Sembilan Mahkota. Kalau saja dia bisa mendapatkan seratus urat nadi naga, kekuatannya mungkin akan meningkat lagi. Dengan cara ini, dia akan selangkah lebih dekat ke alam Kaisar Agung. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya. Disinilah tempat dimana orang-orang kami akhirnya meninggal. Kin Tian Hao segera memberitahukan koordinatnya. Setelah mendengar ini, sosok Kin Li Huo melintas dan menghilang. Di belakangnya, orang-orang itu juga bersemangat. Tetua Kin telah mengambil tindakan secara pribadi. Ini adalah Raja Sembilan Mahkota, dia pasti akan berhasil. Dan mereka akan bisa mendapatkan sejumlah imbalan karena menyediakan informasi. Bahkan jika mereka diberi salah satu dari seratus pembuluh darah naga, mereka akan mampu terbang tinggi. Kin Li Huo segera tiba di kehampaan yang jauh. Dia melihat tiga murid yang telah terbunuh. Wajahnya sangat muram. Beraninya kau membunuh orang-orang sekte matahari surgawi kita. Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Dua nyala api yang mengerikan keluar dari matanya, menembus kehampaan. Detik berikutnya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mengejarnya. Lin Suan, yang sedang berlari di depan, mengerutkan kening lagi. Dia berhenti. Detik berikutnya, kekosongan di depannya hancur, dan seorang lelaki tua berjalan keluar. Apakah ada seseorang yang tidak tahu apa itu kematian dan datang untuk menyerang? Naga merah mencibir, kau pasti di sini untuk mati. Seharusnya kamu, kan, beranikah kau membunuh orang-orang sekte matahari surgawi kami. Berlututlah dan terimalah kematianmu. Tetua, mengapa kau membuang-buang waktu dengannya? Bunuh saja dia dan pukul dia sampai mati. Ada tiga pria parubaya di belakang Kinlihuo. Ketiga pria parubaya ini memiliki aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah Raja Delapan Mahkota. Mereka memandanginya dengan penuh rasa ingin tahu. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Sekte matahari surgawi mereka sangat kuat. Itu adalah salah satu sekte di bawah Higan. Mereka tinggi dan perkasa. Ruzilong, si putih kecil, ku serahkan ketiganya padamu, kata Lin Suan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kedua orang ini untuk bergabung. Sang naga merah berkata, jangan khawatir. Meskipun aku seorang raja dengan delapan mahkota, kemampuanku dalam menyusun formasi jangan dianggap remeh. Si putih kecil mengambil labu kecilnya dan berkata, tidak masalah. Beraninya dua binatang iblis ini melawan kita. Beraninya mereka. Tetua, mari kita serang. Ketiga orang di belakang mereka berjalan keluar. Mereka mengulurkan tangan besar mereka dan menangkap naga merah dan si putih kecil. Mereka ingin menangkap mereka terlebih dahulu dan kemudian menyiksa mereka sampai mati. Tiga tangan besar yang menyala-nyala menutupi langit dan bumi. Api yang ada di tangan-tangan itu sangat mengerikan. Bahkan delapan raja mahkota lainnya tidak akan mampu melawan. Namun, si putih kecil tidak takut. Ia menepuk labu itu dengan kaki kecilnya. Katanya, sayang, tolong berbaliklah. Labu berkulit hijau itu retak terbuka, dan sebilah pedang terbang membelah kekosongan. Dengan kilatan cahaya, kepala raja delapan mahkota melayang ke udara. Jiwanya hancur dalam sekejap. Matanya terbuka lebar saat dia terjatuh dalam kehampaan. Bahkan saat meninggal, dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh oleh seekor monyet kecil. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi kedua orang di sampingnya berubah drastis. Monyet ini sangat kuat. Cepat bunuh mereka. Mereka meraum marah. Baju perang yang mengerikan muncul di tubuh mereka, dan pedang berapi yang mengerikan muncul di tangan mereka. Teknik abadi, pedang menebas delapan tandus. Cahaya pedang dingin yang menggigit menutupi langit dan bumi. Si putih kecil muncul dan menghilang secara misterius. Ia tidak menggunakan labu berkulit hijau, tetapi kaki kecilnya menepuk kepala kedua orang itu. Kedua orang itu tertegun sejenak. Pada saat ini, formasi susunan naga merah telah terbentuk. Susunan naga petir apokaliptik. Sembilan naga guntur muncul di antara langit dan bumi. Mereka meraum ke langit dan menyambar petir yang merusak. Itu menyelimuti dua raja bermahkota delapan. Kedua raja delapan mahkota baru saja terbangun dari pusing mereka ketika kekuatan petir yang mengerikan menembus mereka. Mereka berteriak dengan sedih, tidak, tetua, selamatkan aku. Mereka berdua benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan kedua semut itu begitu mengerikan. Mereka mampu mengancam nyawa mereka. Di belakang mereka, ekspresi Kin Li Huo juga berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Sungguh formasi yang mengerikan. Pada level berapa formasi ini? Dia mendengus dingin. Telapak tangannya seperti pisau, menebas ke depan. Pada saat yang sama, dia berteriak dingin, berhenti. 5837. Di kejauhan terdengar suara gemuruh marah. Namun, itu sia-sia. Lin Suan mengulurkan tangan emasnya dan meraih bilah tangan lawan. Dia berkata dengan dingin, lawanmu adalah aku. Berengsek. Kin Li Huo meraung. Namun, saat ini, ada dua teriakan di depannya. Dua Raja Delapan Mahkota telah terbunuh. Mereka telah dibunuh oleh Lei Long. Sialan, kau benar-benar berani membunuh bawahanku. Kin Li Huo benar-benar marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, api melahap kota bintang. Lautan api langsung menyelimuti Lin Suan. Di tempat Lin Suan berada, kehampaan hancur dan berubah menjadi api. Semut bodoh. Bahkan Raja Mahkota Sembilan tidak berani menyentuh api Li ini. Belum lagi semut kecil seperti Anda. Di kereta perang yang jauh, Kin Tianhao dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tertawa. Hahaha, anak ini pasti sudah mati. Ya, meskipun dia kuat, dia tetaplah Raja Mahkota Delapan. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah lawan Raja Sembilan Mahkota. Di bawah serangan ini, jiwanya akan hancur. Tunggu, apa itu? Kin Tian Suang tiba-tiba menunjuk sosok di dalam api. Yang lainnya bingung dan menoleh untuk melihat. Tak lama kemudian, mereka semua tercengang. Mata mereka terbelalak tak percaya. Mereka melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari lautan api. Orang ini juga memiliki api emas yang menari-nari di sekujur tubuhnya. Ia bagaikan dewa api, melangkah di lautan api. Bagaimana ini mungkin? Kin Tian Suang berseru, itu anak itu. Dia tidak mati. Mustahil, Kin Tian Hao juga menjadi gila. Seberapa mengerikankah kekuatan tetua itu? Bagaimana mungkin bocah nakal ini dapat menahannya? Apa api yang ada di tubuhnya? Apakah ini saja yang kamu punya? Lin Suan berjalan keluar dari api dan menggelengkan kepalanya. Kin Li Huo tercengang, dia tidak berani percaya bahwa pihak lain masih hidup. Sialan, kuali surgali. Dia membentuk segel tangan. Api berkobar di antara langit dan bumi. Api Li yang tak berujung membentuk kuali besar. Kuali ini bersinar terang. Ia berdiri di kehampaan, menekan segalanya. Lalu, jatuh dengan dahsyat. Hebat, ini teknik abadi. Ini teknik abadi sekte matahari surgawi kita. Penatu Wakin marah. Orang-orang di kereta perang sangat gembira. Bocah, pertarungan ini sudah berakhir. Penatu Wakin mencibir. Lin Suan juga mengerutkan kening. Kamu memang punya kekuatan. Teknik abadi ini sangat kuat. Tapi Anda benar, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Lin Suan mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan menebas kekosongan. Kau masih berani melawanku. Dasar bodoh. Penatu Wakin mencibir. Detik berikutnya, suara yang menggetarkan langit terdengar. Pedang pembunuh abadi menghantam kuali api singkat, menyebabkan retakan muncul di atasnya. Lalu, ia dibela oleh pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kin Li Huo berteriak dengan panik. Wajahnya tampak panik. Ini adalah seni abadi terhebatnya. Ah. Detik berikutnya, dia berteriak lagi. Salah satu lengannya telah terpotong, dan darah berceceran di mana-mana. Rasa sakit itu hampir membuatnya gila. Tidak bagus, dia telah menendang pelat besi. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan pemuda di depannya. Kekuatan pemuda itu jauh di atas kekuatannya sendiri. Sialan, apakah semua muridnya sampah? Mereka bahkan belum memahami situasinya dan mengirimnya untuk membunuh mereka. Orang-orang di atas juga ketakutan setengah mati. Bahkan Tetua Kin Li Huo terluka. Mereka merasa putus asa, seakan-akan langit akan runtuh. Namun saat itu, dua suara lagi terdengar dari kejauhan. Ada apa? Mendengar ini, wajah Penatua Kin berseri-seri. Dia berkata, Aku di sini, tolong aku. Dua sosok turun dari langit. Kedua sosok ini juga sangat kuat. Mereka adalah Raja Sembilan Mahkota. Salah satu dari mereka adalah seorang tetua yang mengenakan jubah yang sangat mirip dengan Kin Li Huo. Dia juga merupakan tetua dari sekte matahari langit. Orang lainnya adalah seorang pria tinggi, perkasa, dan tampan. Ia mengenakan baju perang dan memiliki sisik naga di tangannya. Ia sebenarnya adalah seorang jenderal naga. Jenderal naga keempat. Seorang anggota ras naga. Lin Suan mengerutkan alisnya rat-rat. Sang naga merah pun berjalan mendekat dan berkata, Bocah, kurasa mereka dari istana seribu naga. Saya tidak menyangka mereka akan bekerja sama. Kin Li Huo segera pulih dari luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia berkata, Anak nakal ini sangat aneh. Namun menurut informasi yang kami terima, ia memiliki ratusan meridian roh tingkat tertinggi. Masing-masing dari mereka mengguncang dunia. Setelah mendengar ini, mata jenderal naga keempat bersinar dengan cahaya yang tajam. Ras naga mereka membutuhkan meridian roh tingkat tertinggi lebih dari siapapun. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Bocah, serahkan mereka. Nada suaranya tidak diragukan. Lin Suan bertanya dengan suara rendah, Siapa kamu? Dengar? Aku adalah jenderal naga keempat di bawah kaisar naga. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau tantang. Tunduklah padaku dengan patuh. Dia memang seorang jenderal naga. Wajah Lin Suan berubah lebih dingin. Kin Li Huo berdiri lagi dan berkata, Nak, kami dari sekte matahari langit. Sekte matahari langit adalah sekte di bawah Raja Surgawi dunia lain. Bisakah kamu melawan kami? Jika kita menghentakkan kaki, Seluruh alam semesta akan hancur. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain. Setelah mendengar ini, Lin Suan menjadi semakin marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap jenderal naga keempat dan berkata, Beraninya kau bekerja sama dengan Raja Surgawi dunia lain. Kau ingin mati. Bagaimana mungkin Lin Suan tidak marah? Dia baru saja kembali dari seratus ribu tahun yang lalu. Seratus ribu tahun yang lalu, Raja Sepuluh Mahkota, yang terkuat dari Ras Naga, telah dibunuh oleh Raja Surgawi dunia lain. Ia meninggal tepat di depannya. Saat itu, ketika dia hanya peduli dengan kematian, dia telah memperingatkannya bahwa klan naga tidak akan pernah menyerah. Kini, tak lama setelah itu, Sang Jenderal Naga telah bekerja sama dengan Raja Surgawi dunia lain. Tak termaafkan. Bocah, beraninya kau mengancamku. Wajah Jenderal Naga keempat menjadi gelap. Kinlihuo mencibir dan berkata, Bocah, apa yang kau tahu? Ratu Naga kini memimpin Ras Naga. Dia telah bekerja sama dengan Raja Surgawi dunia lain. Bagaimana Anda bisa melawan kami? Itu adalah Ratu Naga. Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Ratu Naga adalah Long Yu. Seratus ribu tahun yang lalu, Lin Suan membenci Long Yu. Wanita ini sombong dan angkuh. Meskipun dia kuat, dia bukanlah yang terbaik. Kalau bukan karena dia seekor naga, dia sudah mati sepuluh ribu kali. Dia tidak menyangka dia akan bekerja sama dengan Raja Surgawi dunia lain. Apakah dia tidak tahu tentang kebencian Ras Naga? Seratus ribu tahun lalu, ketika Raja Sepuluh Mahkota Klan Naga meninggal, Long Yu juga hadir. Tak termaafkan. Tak seorang pun dari kalian bisa dimaafkan. Lin Suan sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan memuji kesabaran Raja Bermahkota Sembilan. Jenderal Naga keempat berjalan keluar, aura Naga Dao yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Anda, kau tidak pantas menjadi naga. Kau tidak pantas memerintah Ras Naga. Suara Lin Suan bagaikan gemuruh guntur, menyebar ke seluruh tempat. Pada saat ini, angin dan awan berubah. Ekspresi Jenderal Naga keempat berubah. Berani sekali kau. Kau ingin mati. Cahaya mengerikan keluar dari tubuhnya. Sebuah kapak perang muncul di tangannya. Itu adalah kapak perang berkepala naga, dan dia menebasnya. Itu membelah langit dan bumi. Huff. Lin Suan sama sekali tidak menghindar. Dengan geram, dia meninju dengan tinju Dewa Sembilan Matahari. Kekuatan besar berubah menjadi matahari dan terbang keluar. Ia menghantam kapak perang berkepala naga itu dengan suara yang memekakkan telinga. Kapak perang berkepala naga itu bergetar hebat akibat benturan tersebut. Bahkan Jenderal Naga keempat mundur dua langkah. Salah satu lengannya mulai gemetar. Kekuatan yang mengerikan sekali. 5.838 Tidak heran kamu begitu sombong. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang berada di atas levelmu. Namun, Anda tidak memahami Raja Sembilan Mahkota yang sebenarnya. Biarkan aku beritahu kekuatanku yang sebenarnya. Jenderal Naga keempat meraung ke langit. Darah naga muncul di tubuhnya, dan beniki abadi di antara kedua alisnya terus meletus. Lalu dia mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi. Ada kilatan petir yang mengerikan menyambar kapak perang itu, dan kilatan itu benar-benar terhubung dengan bintang-bintang di sekitarnya. Setiap sambaran petir bagaikan bima sakti, dan menebas dengan ganas dengan kapak perang. Memotong. Linsuan tampak seperti pembunuh saat dia mengayunkan pedang pembunuh abadi. Teknik pedang penentang surga. Dia menebas tanpa ampun. Energi pedang berubah menjadi petir. Ia berubah menjadi naga petir, memamerkan tarinya dan mengayunkan cakarnya, membelah langit dan bumi. Engah. Pada saat ini, seekor naga petir energi pedang menyerbu langsung ke tubuh jenderal naga keempat. Itu merobek baju besinya. Itu meninggalkan tiga retakan di tubuhnya. Jenderal naga keempat sangat marah. Sialan. Beraninya kau menyakitiku. Jutaan energi naga bergabung menjadi satu. Teknik abadi, menghancurkan surga. Kekuatan kapak itu mengerikan. Kekuatan kapak itu sangat mengerikan. Ia dapat membelah puluhan dunia. Ketika mendarat di pedang pembunuh abadi, ia juga bergetar terus-menerus. Ekspresi Lin Suan menjadi semakin dingin. Teknik pedang penentang langitnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Setiap energi pedang sangat tajam dan tak terkalahkan. Jadi bagaimana jika pihak lain membelah langit menjadi dua? Antara langit dan bumi terdengar suara yang memekakkan telinga. Pada pedang kesebelas, jenderal naga keempat meraung lagi. Bahunya terbelah, dan tulang naganya terlihat. Dia mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Pada saat ini, tinju Lin Suan melayang ke arahnya. Tinju penghancur surga. Ledakan. Setengah dari tubuh jenderal naga keempat terbelah, dan darahnya mewarnai alam semesta menjadi merah. Adegan ini sungguh mengejutkan. Ini adalah Raja Sembilan Mahkota. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenderal naga Raja Sembilan Mahkota. Seberapa kuat tubuhnya. Tapi sekarang, dia terluka parah. Di kereta belakang, Kintian Hau dan yang lainnya semuanya tercengang. Bahkan kedua tetua dari Sekte Matahari Surgawi memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Anak ini terlalu menakutkan. Kin Li Huo berkata, Teman Dao, bagaimana kalau kita menyerang bersama? Jenderal naga keempat adalah orang yang sombong dan tidak patuh. Dia tidak mau bergabung dengan pasukan lain. Hal itu terutama berlaku saat berhadapan dengan juara delapan mahkota. Baginya, akan menjadi lelucon besar jika mereka bersatu. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan selain memikirkan masalah ini. Dia merasa tidak cukup kuat untuk mengalahkan pihak lain. Baiklah, kalau begitu mari kita bekerja sama. Setelah kita membunuhnya, aku akan memberimu sebagian dari Dragon Vein. Terima kasih, rekan Daois. Kin Li Huo dan rekannya tampak gembira. Mereka naik dan berdiri di sisi ketiga dan ketiga. Itu hebat. Di belakang mereka, Kintian Hau dan yang lainnya bersorak gembira lagi. Jika satu raja mahkota sembilan tidak cocok, lalu bagaimana dengan tiga raja mahkota sembilan? Jika ketiga raja mahkota sembilan ini bersatu, mereka benar-benar dapat menguasai alam semesta. Kecuali jika musuh yang benar-benar kuat datang, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Menyerang. Jenderal Naga keempat menyerbu maju dengan kapak raksasa di tangannya. Setiap ayunan kapak itu dapat membelah langit dan bumi. Jauh lebih kuat dari keos boar sebelumnya. Dua tetua sekte matahari surgawi lainnya mengeluarkan api yang mengerikan, kuali api singkat. Yang satunya lagi adalah cermin yang menyala. Tampaknya ada ilusi dewa api yang berputar-putar di dalamnya. Ketiganya bergabung, melepaskan mantra abadi yang tak ada habisnya. Serangan mengerikan mereka sekali lagi menelan Lin Suan. Jika dia terkena serangan ini, dia pasti akan mati. Qin Tianhao dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka melihat kemenangan. Ketiga Raja Sembilan Mahkota juga menarik serangan mereka. Jenderal Naga keempat melangkah maju. Menurutnya, serangan ini sudah cukup untuk membunuh pihak lain. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti dan matanya membelalak. Dia melihat Lin Suan keluar dari lubang hitam lagi. Lin Suan dikelilingi oleh energi pedang. Kamu tidak mati. Jenderal Naga keempat terkejut. Detik berikutnya, dia terpental oleh sebilah pedang. Lin Suan berkata dengan suara rendah, hanya kalian bertiga. Kau masih jauh dari bisa membunuhku. Apakah Ras Naga telah merosot ke tingkat ini? Dan bawahan Raja Surgawi dunia lain hanya biasa-biasa saja. Aku bahkan bisa membunuh setengah kaisar dari alam Nirvana, apalagi kamu. Kau sedang merayu kematian. Jenderal Naga keempat meraung. Sekte Matahari Surgawi juga meraung, sombong. Beraninya kau membunuh seorang setengah kaisar dari alam Nirvana. Menurut mereka, Lin Suan pasti sedang membual. Namun, mereka tidak tahu. Lin Suan telah membunuh setengah katak seratus ribu tahun yang lalu. Semua orang, bunuh dia. Jangan menahan diri lagi. Qin Li Huo pernah berkata. Dia merasakan ketakutan yang tak terhingga. Dua lainnya mengangguk. Pada saat berikutnya, mereka menggunakan mantra abadi yang mengerikan. Benih ki abadi berdenyut, mengangkat serpihan-serpihan. Itu berputar di sekitar mereka. Kekuatan yang mengerikan muncul lagi. Lin Suan mendengus. Api suci di antara kedua alisnya terus berdenyut. Benih ki abadi di mata kirinya juga meledak. Api ilahi dan ki abadi muncul di tubuhnya pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Qin Li Huo tercengang. Kamu memiliki dua jenis kekuatan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ekspresi Jendral Naga keempat juga berubah jelek. Dia menggertakan giginya dan berkata, kau itu Lin Suan. Lin Woody. Sekarang kau tahu siapa aku. Harusku katakan, kau benar-benar bodoh. Energi pedang Lin Suan melesat keluar. Energi yang mengguncang bumi menembus langit dan bumi. Segala sesuatu terpecah belah pada saat ini. Jendral Naga keempat tanpa sadar mundur. Dia menghindari pedang itu. Sejujurnya, saat dia menghadapi Lin Suan tadi, dia sebenarnya sedikit tersentak. Ketika dia sadar kembali, dia marah sekali. Sialan, bagaimana mungkin aku takut padamu? Keras naga kami telah panik mencarimu. Kami telah menghabiskan sepatu besi untuk mencarimu dengan sia-sia, hanya untuk menemukanmu secara kebetulan. Jika aku membunuhmu, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Dia bergegas mendekat dengan gila. Lin Suan melambaikan tangannya dan memadatkan gambar yin yang di depannya. Kekuatan yin dan yang berputar dan berubah menjadi tubuh yin dan yang yang mengalir keluar. Mata reinkarnasi muncul di langit. Sepasang telapak tangan putih bersih terentang dari dalam, membawa serta energi murni dan suci saat menghantam dengan ganas. Ledakan. Qin Li Huo diselimuti oleh bayangan yin yang. Dia terluka dan memuntahkan darah. Sembilan Raja Mahkota lainnya tidak seberuntung itu. Dia terkena langsung oleh tangan Dao Surgawi. Separuh jiwanya hancur dan tidak bisa disembuhkan. Dia berteriak di udara seolah-olah dia sudah gila. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang Sekte Matahari Surgawi menjadi gila. Tinju Enam Jalan Reinkarnasi. Menggunakan kesempatan ini, sayap muncul di punggung Lin Suan. Tinju itu menyatu dengan mata Dao Surgawi. Aura yang menggantung berubah menjadi ilusi enam dunia yang menyerang Raja Mahkota Sembilan. Separuh jiwa Raja Sembilan Mahkota hancur. Sekarang kekuatannya telah sangat berkurang, dia langsung berubah menjadi kabut berdarah. Seorang Raja Sembilan Mahkota tewas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tinli Huo ketakutan. Dia bergegas dan mundur dengan cepat. Matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Di masa lalu, dia tahu bahwa Raja Sembilan Mahkota tidak akan mati. Bahkan dalam pertempuran pada level yang sama, dia yakin dia bisa melarikan diri. Hanya ada satu cara untuk mati dan itu adalah jika Kaisar menyerang mereka. Tapi sekarang, anak di depannya ini adalah Raja Delapan Mahkota. Menghadapi mereka bertiga, dia mampu membunuh Raja Mahkota Sembilan. Ini sungguh luar biasa. 5.839 Mundur, mundur cepat. Jendral Naga keempat ketakutan setengah mati. Dia mundur dengan panik, ingin pergi. Anda masih ingin pergi. Lin Suan mencibir. Dia tidak akan pernah membiarkan Jendral Naga keempat pergi. Dia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Ratu Naga dan yang lainnya. Mereka benar-benar berani bersekutu dengan Higan. Mereka telah melawan Ras Naga. Ras Naga tidak pantas berada di tangan mereka. Dia ingin merebutnya kembali. Dia ingin mendapatkan kembali kendali atas Ras Naga. Hari ini, dia akan menjadi orang pertama yang mengalahkan Jendral Naga keempat. Tatapan Lin Suan tertuju pada Jendral Naga keempat. Berengsek. Jendral Naga keempat meraum dengan gila. Dia tidak menerima tantangan itu. Sebaliknya, dia berlari lebih cepat. Dia terbang ke awan dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Lin Suan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menggunakan rinegannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan beniki abadi di mata kirinya memasuki mata kanannya. Kekuatan rinegan di mata rinegannya dilepaskan sepenuhnya. Dia menembakkan sinar cahaya. Reinkarnasi, dao surgawi. Ledakan. Serangan teknik mata menembus udara dan mendarat di Jendral Naga keempat. Jiwa Jendral Naga keempat bergetar hebat. Ia memuntahkan setegup darah. Ia terluka parah. Sial, bagaimana ini mungkin? Dia meraung ketakutan. Teknik mata lawannya terlalu mengerikan. Ah. Dia meraung, menciptakan klon yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Dia ingin melarikan diri. Dia menyadari bahwa lawannya telah menjadi sangat menakutkan. Dia bukan tandingannya. Dia ingin memberitahu ratu naga untuk membunuhnya sesegera mungkin. Memotong. Pedang Kian Kun, alam semesta, alam semesta, semuanya adalah pedang. Cahaya bintang di sekitarnya berubah menjadi formasi pedang. Itu menutupi langit dan bumi, membunuh para klon. Pedang itu menembus semua klon. Tubuh Jendral Naga keempat juga terkena beberapa sinar pedangki. Ia terlempar lagi. Banyak sisik naga di tubuhnya yang rontok. Langit dipenuhi darah, berubah menjadi hujan darah. Dia menjerit saat jatuh ke tanah. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Jendral Naga keempat menjadi gila. Dia terluka parah lagi. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Jendral Naga keempat membakar garis keturunan dan pecahan benda abadi miliknya. Api di tubuhnya menari-nari. Tombak naga di tangannya berubah menjadi satu. Dia menjadi satu dengan tombak dan menyerang lagi. Kekuatan kali ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah Raja Mahkota Sembilan, dia harus menghindari bebannya untuk sementara. Satu dengan tombak. Huff, tingkat kultifasimu tidak cukup tinggi. Lihat saja aku membunuhmu. Lin Suan mengeluarkan pedang pembasmi abadi. Seluruh keberadaannya tampaknya telah menjadi satu dengan pedang suci itu. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menghancurkan seluruh alam semesta. Retakan tak berujung muncul di langit. Mata Jendral Naga keempat terbelalak. Dia terbelah dua dan jatuh ke genangan darah. Dia sudah meninggal. Banyak orang ketakutan. Di dalam kereta perang, orang-orang dari sekte matahari surgawi gemetar ketakutan. Lari, lari cepat. Namun, sudah terlambat. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa kereta perang mereka telah disegel. Apa yang sedang terjadi? Tetua, selamatkan aku. Namun, Kin Li Huo tidak ikut campur sama sekali. Malah mereka membuat kereta perang itu hancur berantakan. Api Li yang mengerikan muncul di tubuh orang-orang itu, berubah menjadi simbol-simbol dao besar satu demi satu. Menyapu delapan kehancuran. Kin Li Huo berkata, Gunakan hidup kalian untuk membantuku menghentikannya. Aku akan membalaskan dendammu di masa mendatang. Tidak. Kin Wu Shuang, Kin Tianhao dan yang lainnya semuanya meraum dengan gila. Orang tua mereka sebenarnya telah meninggalkan mereka. Dengan kengganan dan keputus asaan, mereka dikendalikan dan diubah menjadi dao api besar yang menyerang Lin Suan. Seketika itu juga ia melahap tempat di mana Lin Suan berada. Kali ini, dia seharusnya mati. Kin Li Huo melarikan diri ke kejauhan dan mencibir. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan yang menyala menutupi langit dan merobek-robek api Li. Lin Suan menggunakan tubuh ilahi sembilan yang dan berjalan keluar. Kin Li Huo begitu takut hingga dia hampir pingsan. Untungnya, dia berhasil melarikan diri jauh. Karena itu, dalam beberapa kilatan, dia menghilang. Orang ini terlalu menakutkan. Dia melarikan diri. Sang naga merah juga menggertakan giginya dan berkata, haruskah kita mengejarnya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak perlu ditakuti. Mari kita selesaikan urusan kita dulu dan bersihkan medan perang. Setelah itu, kita akan menyerap seratus urat naga yang tersisa. Cincin penyimpanan orang-orang yang telah meninggal semuanya dikumpulkan oleh Lin Fan. Mayat jenderal naga keempat juga dibawa pergi oleh naga merah. Ia ingin melahap darah naga pihak lain. Setelah melakukan ini, Lin Suan melambaikan tangannya dan pergi bersama naga merah dan putih kecil. Selanjutnya mereka memasuki dunia pedang. Pada saat ini, dunia pedang sangat misterius dan tidak berubah. Di sampingnya, katak itu berteriak-teriak gila. Dia sedang menghisap kekuatan setengah katak. Ini adalah kekuatan seorang kaisar agung. Sangat menyakitkan untuk menyerapnya, melayang di antara hidup dan mati. Namun, dia tidak menyerah sama sekali. Setelah naga merah selesai menonton, dia pun mendesah. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kodok. Jika dia ingin menjadi kaisar agung, ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika tidak, dengan bakatnya, dia tidak akan bisa menjadi kaisar agung. Di mana kesempatan benhuang. Sang naga merah pun mendesah. Di suatu era, hanya satu kaisar agung yang bisa lahir. Jangan lihat berapa banyak kaisar agung yang muncul sekarang. Namun, ini adalah pertemuan ratusan ribu atau bahkan jutaan kaisar agung. Itulah sebabnya ada begitu banyak dari mereka. Di era saat Lin Suan berada, siapa yang akan menjadi kaisar agung yang baru? Naga itu berkata, tanah abadi telah turun, dan Dao Surgawi telah berubah. Di era ini, mungkin ada lebih dari satu kaisar agung. Tentu saja, kaisar agung baru di era ini, jadi semua orang punya kesempatan. Namun meski begitu, peluangnya sangat tipis. Baiklah, Ruzi Long, jangan terlalu banyak berpikir. Cepat serap urat nadi naga ini. Lin Suan melambaikan tangannya, dan ratusan pembuluh darah naga muncul di sisi lain dunia pedang. Lalu mereka masuk dan mulai menyerap. Lin Suan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dan menjadi Raja Sembilan Mahkota. Naga Merah juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dan menjadi Raja Delapan Mahkota. Bukan hanya mereka berdua, si putih kecil juga ikut masuk, bahkan roh pedang naga agung pun ikut menyerbu masuk. Pembuluh darah naga ini juga sangat penting baginya, karena dapat menghidupkannya kembali. Di alam semesta yang luas, satu sosok dengan cepat melarikan diri. Rambutnya acak-acakan dan ekspresinya ketakutan. Kemana pun dia lewat, beberapa kultifator kuat dunia merasakan rambut mereka berdiri tegak. Setelah selesai membaca, kulit kepalanya mati rasa. Astaga, kenapa dia, kenapa dia begitu takut? Mungkinkah dia terluka? Murid-murid muda itu bertanya, Guru, siapakah dia? Kakek Guru, apakah orang ini sangat sakti? Para kaisar semu berkata, pelankan suaramu, jangan biarkan dia mendengarmu. Dia berasal dari tanah abadi dan memiliki hati yang luhur dan perkasa. Apa, begitu kuat? Para murid muda itu menatap dengan mata terbuka lebar ketika tubuh mereka mulai gemetar. Sebelumnya, mereka dapat memasuki tanah abadi, asalkan mereka dapat menahan tekanan. Terlebih lagi, orang-orang di tanah abadi tidak bisa keluar. Jadi, mereka masih sangat aman. Namun sekarang, semuanya berbeda. Orang-orang di tanah abadi tampaknya bisa keluar, jadi orang-orang yang keluar ini menyapu dunia dan menaklukkan banyak orang. Adapun orang-orang di alam semesta ini, mereka dibunuh atau diserahkan dan menjadi budak. Dapat dikatakan bahwa itu sangat menyedihkan. Beberapa keluarga papan atas mungkin dapat bertahan untuk sementara waktu. Tentu saja itu hanya perlawanan sementara. Karena tanah abadi terlalu menakutkan, dan konon ada lebih dari satu kaisar agung di dalamnya. Jika orang seperti itu bergerak, siapa di alam semesta yang dapat melawannya? Fragmen kiabadi pada lelaki tua ini sungguh mengerikan. Jelaslah, dia berasal dari tanah abadi dan dia merupakan seorang elit di tanah abadi. Tetapi mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu? Siapakah yang melukai pihak lain? Mereka tidak tahu. Ekspresi Qin Li Huo sangat buruk. Kali ini, dia dengan cepat melarikan diri kembali ke tanah abadi. Dia datang ke sebuah kota di tanah abadi. Ini adalah wilayah Sekte Matahari Surgawi. Setelah masuk, orang-orang dari Sekte Matahari Surgawi tercengang. Tetua, Anda terluka. Siapa yang melukai Anda? 5.840 Orang-orang dari Sekte Matahari Surgawi semuanya menjadi gila. Tetua mereka adalah Raja Sembilan Mahkota. Ia tinggi di atas dan teknik surgawinya menakjubkan. Siapa yang bisa melukainya? Dia anak yang tercelah. Seorang pria muda. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Para tetua lainnya pun berjalan mendekat. Kata Qin Li Huo. Dia sepertinya dipanggil Lin Woody. Jadi itu dia. Seseorang mengerutkan kening. Dia berkata, kami pernah mendengar tentang Sang Tua. Dia adalah seorang jenius terbaik di alam semesta bawah. Dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Namun dia telah lama menghilang. Siapa yang mengira dia akan muncul lagi? Qin Li Huo berkata, orang ini sangat kuat. Dia mampu membunuh Raja Mahkota 9 dengan kekuatan Raja Mahkota 8. Kita tidak bisa membiarkannya terus berkembang. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Ketika yang lain mendengar ini, niat membunuh yang tajam muncul di mata mereka. Ayo kita bunuh dia. Qin Li Huo menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak akan melakukannya. Biarkan Ras Naga yang melakukannya. Bukankah Ras Naga sedang bekerja sama dengan kita sekarang? Terlebih lagi, seorang jenderal naga dari Ras Naga tewas di tangannya. Saya ingin Ras Naga membunuhnya dengan pisau pinjaman. Tentu saja, kami juga akan mengirimkan beberapa orang. Saya pikir anak itu punya banyak harta karun. Setelah membunuhnya, kami akan berbagi harta ini dengan Ras Naga. Setelah berbicara, Qin Li Huo memasuki kedalaman kota. Dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk pulih. Beberapa hari kemudian, dia keluar. Setelah menemukan dua tetua, mereka bertiga berjalan menuju tempat di mana klan naga berada. Di dekat kota ini, ada kota lain. Energi naga di sana kuat. Itu adalah wilayah Ras Naga. Ratu Naga juga ada di sini. Karena kedua belah pihak bekerja sama, Qin Li Huo dan yang lainnya tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, mereka dengan hormat diundang masuk. Setelah masuk, Qin Li Huo memasang ekspresi sedih. Dia berkata, Ratu Naga, aku bersalah. Aku tidak merawatmu dengan baik. Dia benar-benar mulai menangis. Kedua tetua itu tercengang. Mereka tidak menyangka akting tetua Qin begitu bagus. Ketika dia masih disekte mereka, dia bertindak seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu dan ingin membunuh mereka dengan pisau pinjaman. Sekarang setelah dia datang, dia menjadi orang baik. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga memasang ekspresi sedih. Sang Ratu Naga mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Bangun dan bicara. Saya tidak menyalahkanmu. Namun, Penatu Wakin berkata, tidak, ini salahku. Dia menjelaskan semua yang telah terjadi sebelumnya. Lalu dia berkata, aku ceroboh. Aku tidak menyangka anak itu begitu kuat. Jenderal Naga keempat terbunuh. Apa? Ratu Naga menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba berdiri, dan niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya yang halus. Raungan Naga yang mengerikan bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, para ahli klan Naga lainnya diaulah merasa marah. Kamu bilang Jenderal Naga keempat sudah mati. Ini tidak mungkin. Jenderal Naga keempat adalah Raja Mahkota Sembilan. Siapa yang bisa membunuhnya? Banyak sekali mata yang tertuju pada Qin Li Huo. Aku juga tidak kenal orang ini. Kami sedang mencari bersama dengan Jenderal Naga keempat. Dia menemukan bahwa anak itu memiliki lebih dari seratus pembuluh darah naga tingkat puncak, jadi dia ingin merebutnya. Bocah itu hanya seorang Raja Mahkota Delapan. Kami pikir dia seekor semut, tapi kami tidak menyangka dia begitu kuat. Namun, saya mendengar Jenderal Naga keempat memanggilnya Lin Woody. Apa? Itu dia. Orang-orang di aula utama klan naga terkesiap. Wajah Ratu Naga menjadi gelap. Wajahnya pucat karena marah dan tubuhnya sedikit gemetar. Sial, Lin Woody lagi. Dia menjadi gila karena marah. Lin Woody telah membunuh putranya dan banyak Jenderalnya. Sekarang, bahkan Jenderal Naga keempat telah mati di tangannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Sebelumnya saya telah mencari kekuatan untuk memperbaiki diri dan saudara Tian. Saya tidak punya waktu untuk mengganggunya. Sekarang, dia bertindak terlalu jauh. Tidak perlu baginya untuk ada lagi. Persatuan ilahi yang ia bangun tidak perlu ada lagi. Aku ingin dia tahu akibat perbuatannya yang menyinggungku. Kemarahan Ratu Naga mengguncang langit dan bumi. Semua orang bersujud di tanah. Ratu Naga, tolong biarkan aku bertindak. Seketika, para ahli keluar, dipenuhi dengan niat membunuh. Ratu Naga berkata, jangan khawatir, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Kali ini, dia tidak hanya akan menghancurkan Lin Woody, tetapi dia juga akan menghancurkan persatuan ilahinya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Sebelumnya, dia telah menjadi sasaran kaisar kuno dan terlibat dalam pertempuran besar. Kaisar Tulang adalah kaisar agung sejati. Meskipun dia adalah Ratu Naga dan memiliki senjata yang sangat hebat, dia bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, dia diburu. Kemudian, dia berusaha bekerja sama dengan Higan. Dia benar-benar menemukan kemungkinan untuk bekerja sama. Higan telah turun tangan dan membantunya menyelesaikan krisis tersebut. Setelah itu, dia mulai bekerja sama dengan Higan. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, seseorang akan menamparkan wajahnya dengan kejam. Terlebih lagi, itu adalah musuh lamanya. Kali ini, dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Jenderal Naga pertama. Ratu Naga duduk di singgah sana lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Di aula bawah, seorang pria jangkung berjalan keluar dan berlutut dengan satu kaki. Aku di sini. Aku perintahkan engkau untuk membawa orang-orang ke persatuan ilahi dan menghancurkannya. Aku akan patuh. Jenderal Naga pertama berdiri, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Sang Ratu Naga mengangguk. Ia sangat percaya diri pada Jenderal Naga pertama. Jenderal Naga pertama saat ini adalah bawahan terkuatnya. Tentu saja, ada juga Jenderal D.R. Namun, dia pergi mencari keberadaan Long Xiao Tian dan tidak ada di sana saat ini. Oleh karena itu, dia mengirim Jenderal Naga pertama. Jenderal Naga pertama sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Tentu saja, dia masih harus waspada terhadap Lin Woody. Dia tahu bahwa Lin Woody memiliki banyak kartu truf. Oleh karena itu, dia memandang Kin Li Huo dan berkata, apakah Sekte Matahari Surgawi berencana untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Kin Li Huo berkata, tentu saja tidak. Kami akan pergi bersama dan menyumbangkan kekuatan kami. Baiklah, ayo kita pergi. Semakin cepat kita pergi, semakin cepat kita kembali. Hancurkan mereka untukku. Saya akan menunggu kabar kemenanganmu. Ratu Naga melambaikan tangannya. Jenderal Naga pertama berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Kin Li Huo dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Kelompok itu mengatur ulang diri mereka dan kemudian menyerbu ke alam semesta di bawah. Setelah meninggalkan kota Naga, Jenderal Naga pertama menatap Kin Li Huo. Katanya, ceritakan kepadaku semua yang terjadi secara terperinci. Jangan lewatkan satu detail pun. Nada bicaranya seperti perintah, menyebabkan orang-orang dari sekte matahari surgawi mengerutkan kening. Kin Li Huo juga tidak senang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ini karena dia dapat merasakan bahwa Jenderal Naga pertama sangat kuat dan berada di atasnya. Dia jauh lebih kuat dari Jenderal Naga keempat. Dia hanya bisa menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Jenderal Naga pertama mendengar tentang 100 urat roh tingkat tertinggi, dia bertanya, Apakah aku salah lihat? Itu pasti pembuluh darah naga dengan tingkat tertinggi. Baiklah, bunuh dia dan bawa kembali urat nadi naga tingkat tinggi. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kin Li Huo dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Kin Li Huo berkata, Alam semesta di bawah ini sangat luas. Jika dia ingin bersembunyi, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jenderal Naga pertama tersenyum, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Lin Wudi adalah orang yang menghargai hubungan. Jika persatuan ilahi yang diciptakannya hancur, dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kita harus menghancurkan persatuan ilahi.